Selamat datang di Sidang Anak-anak hari ini Ketemu lagi sama Kak Ica Apa kabar adik-adik di rumah? Semoga tetap sehat dan suka cita ya Adik-adik sebelum memulai Sidang Anak-anak pada hari ini Kak Ica mau ingetin lagi nih sama adik-adik Karena di luar masih banyak virus corona yang berkeliaran Adik-adik tetap harus menjaga kesehatan ya Jangan lupa untuk terus cuci tangan yang rajin Terus kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker Masker yang menutupi hidung dan mulut Jangan pakainya separuh-separuh ya adik-adik Selain itu adik-adik juga harus belajar untuk makan makanan yang sehat Tidur yang teratur Juga jangan lupa minum vitamin bila perlu Oke adik-adik sebentar lagi kita akan memulai Sidang Anak-anak kita Sebelum itu yuk adik-adik ambil sikap yang tepat Jangan sambil makan apalagi sambil tiduran ya Kita sama-sama duduk sama-sama yuk Biar kita gak ngantuk selama Sidang ini oke Oke sebentar lagi Kak Ica akan mengajak adik-adik Untuk menyeru nama Tuhan bersama-sama Kita seru nama Tuhan lima kali Adik-adik yang semangat ya menyeru nama Tuhan ya Yuk kita seru nama Tuhan sama-sama Oh Tuhan amin Haleluya 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 Puji Tuhan Gimana? Udah lebih semangat belum? Kalau Kak Ica sih udah semangat banget ya Yuk sebelum kita memulai Sidang Anak-anak hari ini Kak Ica akan membimbing adik-adik untuk berdoa bersama-sama Adik-adik di rumah bisa ikuti Kak Ica berdoa ya Yuk kita berdoa sama-sama Oh Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih ya Tuhan Untuk hari ini Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan masih beri kepada kami Tuhan Yesus Sebentar kami akan memulai Sidang Anak-anak Tuhan berganti telinga kami Menjadi telinga yang dengar-dengaran akan firmanmu Berganti sidang ini dari awal pertama sampai akhirnya Terima kasih Tuhan Haleluya Amin Puji Tuhan Kita sudah menyuruh nama Tuhan Kita sudah berdoa Sebentar lagi kita akan berkidung Yuk kita bernyanyi bersama-sama Tuhan Yesus Takkan lakukan perintah Tuhan Kaki lari di jalannya Tlinga hanya dengan Tuhan Bibir memuji Tuhan Semuatu Yesus Semuatu Yesus Aku tetap setia Semuatu Yesus Semuatu Yesus Sebab dia tersalintu ku Mata suka bacaan kitab Tutup untuk sembah Allah Pikiran belajar firmannya Hati percaya Tuhan Semuatu Yesus Semuatu Yesus Semuatu Yesus Aku tetap setia Semuatu Yesus Semuatu Yesus Semuatu Yesus Sebab dia tersalintu ku Halo adik-adik semuanya Nah berjumpa lagi dengan Kak Sheba Kita hari ini sama-sama mau mendengarkan satu cerita tentang bangsa Israel Nah dari cerita ini kita bisa sama-sama belajar bahwa kita tidak boleh memelontak melawan Allah Kita harus belajar taat kepada Tuhan Namun sebelum Kak Sheba bercerita kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya Yuk kita berdoa Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Dan kau masih mengumpulkan kami semua Kau juga masih merawat dan juga menjaga setiap kami Oh Tuhan Yesus Sudah mendapatkan kami Tuhan pada hari ini Kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan Mau sama-sama mendengarkan cerita Tuhan dapatkan telinga kami menjadi telinga seorang murid Telinga yang mau mendengar firman Tuhan Tuhan juga dapatkan hati kami Hati yang terbuka terhadap dirimu Oh Tuhan Yesus Kami cinta padamu Amin Amin Nah kita sudah berdoa Sekarang kita masuk ke ceritanya ya adik-adik Nah adik-adik Berapa minggu ini kita sudah mendengarkan cerita mengenai bangsa Israel selama perjalanan mereka di badan Tuhan Dan sampailah suatu masa ketika bangsa Israel harus melewati wilayah bangsa Edom Dan bangsa Israel meminta izin kepada bangsa Edom untuk melewati tempat mereka Lalu bangsa Edom tidak menginjikan mereka nih adik-adik Dan bangsa Edom mengatakan kepada bangsa Israel Kalau kamu lewat di daerahku, aku akan keluar dan berperang melawan kamu Nah tapi karena bangsa Israel tidak mau berperang dengan bangsa Edom Maka bangsa Israel memilih untuk tidak melewati wilayah bangsa Edom tersebut Nah adik-adik Setelah bangsa Israel berangkat dari Kades menuju ke Gunung Hor Di Gunung Hor itu meninggallah Harun Dan akhirnya Harun digantikan oleh anaknya Elias Dan pada saat itu bangsa Israel yang mengetahui bahwa Harun telah meninggal Mereka sangat bersedih Dan mereka menangisi Harun selama 30 hari lamanya Dan bangsa Israel tetap melanjutkan perjalanan mereka Namun mereka harus melanjutkan perjalanan mereka dengan lebih jauh Karena orang Edom tidak mengizinkan mereka untuk melalui negerinya Sehingga mereka harus memutar melalui laut Eberau Dan sepanjang perjalanan itu bangsa Israel mulai bersumut-sumut Mereka mulai lelah Mereka mulai merasa gelisah Karena Miriam telah mati Harun pun telah mati Dan mereka harus memutar lebih jauh lagi Sehingga mereka lupa dengan penyertaan Tuhan selama ini Mereka lupa bahwa Tuhan telah mengubah air dari pahit menjadi manis Ketika mereka kehausan Mereka juga lupa bahwa Tuhan telah menggembalakan mereka Telah juga memberi mereka burung kuyuk ketika mereka ingin makan bagian Sehingga bangsa Israel pada saat itu Benar-benar lupa bahwa Allah begitu mencintai mereka Sehingga mereka banyak bersumut-sumut di hadapan Tuhan Nah adik-adik bangsa Israel sambil melanjutkan perjalanan mereka Tapi mereka tetap bersumut-sumut Mereka mengatakan kepada Tuhan Tuhan kenapa sih? Ikau bawa kami keluar dari Mesir Sekarang kami di padang burung ini begitu menderita Nah adik-adik padahal Kalau adik-adik lihat dari cerita bangsa Israel ini Siapa coba yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Tuhan sendiri Dan ketika di padang burung Siapakah yang mengembalakan dan juga menjaga mereka? Ya Tuhan sendiri Bahkan Tuhan juga menukai mereka dengan makanan yang namanya mana Setiap hari mereka menikmati mana Dan ketika mereka kehausan Tuhan mengubah air yang pahit menjadi manis Supaya mereka juga bisa minum Ya kita bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel Dan begitu mengembalakan mereka setiap langkahnya Tapi bangsa Israel ini selalu lupa Dan dia selalu bersumut-sumut di hadapan Tuhan Dan Tuhan akhirnya menirimkan ular tedung kepada bangsa Israel Sehingga banyak mereka yang mati karena dipagut atau digigit oleh ular itu Dan ketika saat itu akhirnya baru bangsa Israel tersadar Lalu bangsa Israel datang kepada Musa Dia berkata Musa berdoa lah kepada Tuhan Karena kami telah berdosa di hadapan Allah Supaya kami tidak mati dimakan oleh ular tedung Lalu akhirnya Musa berdoa di hadapan Tuhan Sehingga akhirnya Tuhan berkata kepada Musa Musa buatlah ular tedung Dan dilitkanlah kepada satu tiang Sehingga siapapun yang melihat tiang itu Akan diselamatkan dari racun ular tedung itu Nah akhirnya Musa membuat apa yang Tuhan katakan Sehingga mereka yang terpagut oleh ular itu bisa selamat Mereka tidak mati Nah adik-adik kisah bangsa Israel ini sama seperti kita hari ini Kita seringkali adalah anak-anak yang bersumut-sumut di hadapan Tuhan Padahal Tuhan selalu memperhari kita Contohnya Tuhan sudah membuat kita hari ini bisa bersekolah Tapi seringkali kita tidak rajin belajar Ketika mau ulangan bermalas-malasan Ketika ada PR kadang tidak mengerjakan Dan akhirnya ketika kita tidak bisa mengerjakan ulangan kita Atau kita dihukum oleh guru karena kita tidak mengerjakan PR Kita bersumut-sumut lagi kepada Tuhan Loh Tuhan kenapa sih aku harus dihukum? Padahal seringkali kita sendiri yang tidak taat padanya Nah adik-adik keadaan kita sebenarnya sama seperti bangsa Israel Kita adalah orang-orang yang sudah mati karena terpagut oleh ular itu Ular itu melambangkan iblis si jahat Tapi puji Tuhan hari ini ada Tuhan Yesus Nah Tuhan Yesus itu adalah ular tembaga itu Ular pedung yang dilihatkan di tiang tembaga itu Sehingga siapapun yang melihat kepadanya Siapapun yang berpaling kepada Tuhan akan diselamatkan Sama seperti kita hari ini Kita seringkali berdosa di hadapan Tuhan Seringkali kita memberontak di hadapan Allah Tapi kita perlu berpaling kepada Tuhan Karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari pemberontakan Hanya Tuhan juga yang bisa menyelamatkan kita dari dosa Nah adik-adik kiranya melalui cerita yang sudah kita dengar pada hari ini Kita bisa sama-sama belajar taat kepada Tuhan Dan ketika kita melakukan ketidaktaatan Kita belajar berpaling kepada Tuhan Kita belajar kembali kepada Tuhan Sehingga Tuhan yang bisa menyelamatkan kita Amin Nah gimana adik-adik cerita tadi? Sangat seru ya Adik-adik kiranya tadi mendengarkan cerita dengan beri Agar adik-adik di rumah semua bisa merenungkan setiap informan Yang disampaikan Adik-adik Kak Kita mau ajak kita semua hafalan dulu ya Nah hafalan kita hari ini diambil dari kitab bilangan Bilangan pasal 21 ayatnya yang ke-9 Dan Kak Kita ya Lalu Musa membuat ular tembaga Lalu Musa membuat ular tembaga Dan menaruhnya pada sebuah tiang Dan menaruhnya pada sebuah tiang Maka jika seseorang dipangut ular Maka jika seseorang dipangut ular Dan ia memandang kepada ular tembaga itu Dan ia memandang kepada ular tembaga itu Tetaplah ia hidup Tetaplah ia hidup Nah adik-adik di rumah bisa hafalan sama mama Sama papa Sama kakak Sama adik di rumah ya Atau sama teman-teman yang ada Juga adik-adik bisa hafalan Nah Kak Kita mau ajak Untuk membentuk sidang anak-anak kita Kak Kita mau ajak kita sama-sama berdoa Tapi sebelum kita berdoa Kita seru nama Tuhan dulu ya Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Firmanmu hari ini Keksidang anak-anak hari ini Tuhan Yesus Teruslah berkati penghidupan kami Agar kami menjadi anak-anak Allah Yang terus belajar memandang kepada Allah Oh Tuhan Yesus Kati juga keluarga kami Kati kesehatan kami Kati kami semua Agar semakin hari Kami juga semakin mengasihi Tuhan Kami semakin rajin Menghadiri sidang anak-anak Tuhan Yesus Kami cinta padamu Amen Men puji Tuhan Sampai jumpa Di sidang anak-anak Minggu depan Bye-bye Bye-bye Terima kasih.